Pencapaian Betran Beto Putra Onsu mampu singkirkan Ariel Noah hingga Afgan dalam penghargaan tuwai sorotan. Betran Beto Putra Onsu tak henti-hentinya selalu menjadi sorotan. Pasalnya, cowok kelahiran Manggaran Nusa Tenggara Timur tersebut membuktikan prestasi serta kerja kerasnya setiap waktu. Melalui Kiss Awards 2022, seolah-olah remaja yang akrab di Sapa Unyu tersebut memberikan bukti konkret akan sikap serta konsistensinya dalam menitik karir, serta patut menjadi idola dan influencer bagi para penggemarnya. Ya, Betran Beto Putra Onsu meraih penghargaan sebagai penyanyi pria terkis dalam Kiss Awards 2022 yang diselenggarakan pada Sabtu dan Minggu lalu atas terpilihnya menjadi penyanyi pria terkis dalam Kiss Awards 2022. Hal tersebut membuktikan secara nyata akan sosok seorang Betran Beto yang selalu memberikan nilai positif atas apa yang kerap ia lakukan sehari-hari. Bahkan, Betran Beto Putra Onsu mampu menyisihkan penyanyi senior Indonesia seperti Ariel Noah, Afghan, Rizky Febrian, hingga Enmes. Hal tersebut menjadi bukti akan kerja keras Betran Beto Putra Onsu tidaklah main-main. Sungguh pencapaian di luar dugaan seorang Betran Beto Putra Onsu atas kerja kerasnya menitik karir. Ia membuktikan kepada para penggemar serta pengakuan masyarakat yang memilih Betran Beto Putra Onsu melalui proses voting hingga terpilih menjadi penyanyi pria terkis 2022. Tidak hanya itu, Betran Beto Putra Onsu secara langsung mampu menyamakan posisi dengan Agnes Monika yang terpilih sebagai penyanyi wanita terkis 2022. Ya, Sabtu 12 Februari 2022 menjadi malam puncak pertama Kiss Awards 2022 yang tayang secara langsung di Indosiar. Kiss Awards 2022 merupakan ajang penghargaan yang digilar tim infotainment Indosiar dan diberikan untuk artis tanah air. Para pemenang Kiss Awards sendiri ditentukan secara langsung oleh masyarakat melalui sistem voting. Di hari pertama, Kiss Awards 2022 ini ada 10 kategori yang diumumkan juaranya. Dan sisanya diumumkan pada hari Minggu 13 Februari 2022. Setelah melalui voting dari masyarakat, berikut ini daftar pemenang Kiss Awards 2022 di hari pertama. Terkis Lasty Lovers. Ya, dalam daftar tidak hanya Onyo namun sang ayah Ruben Onsu pun juga mendapatkan penghargaan sebagai host Terkis 2022. Benar-benar sebuah anugerah untuk keluarga The Onsu. Ya, telah diketahui sebelumnya, Betran Beto Putra Onsu serta The Onsu Family telah meraih 3 penghargaan sekaligus hanya dalam kurun waktu 3 bulan di akhir tahun lalu. Hal tersebut merupakan sebuah reward positif dari warganet akan keluarga Ruben Onsu. Mengingat The Onsu Family kerap menunjukkan pengaruh positif bagi para warganet dan penggemarnya akan sekesederhanaan. Serta cara mendidik putra-putrinya yang terekam langsung dalam vlog keseharianya dalam channel The Onsu Family.